Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Terkait dengan mudik. Nah, hari ini kita mungkin kedua kalinya menyelenggarakan mudik di masa pandemi di mana mudik di tahun 2020 juga diberlakukan hal yang sama oleh pemerintah melarang adanya mudik. Hal yang kedua di tahun 2021 ini juga masih tetap dengan aturan yang sama yakni larangan mudik. Hal ini bagi saya tentu ada aspek positif yang harus kita ambil. Pertama, di musim wabah pandemi COVID-19 ini, pemerintah berupaya agar tidak terjadi lonjakan kasus positif corona atau COVID-19 ini semakin meningkat. Nah, seperti halnya di negara-negara lain. Kita sebut saja misalkan di negara India. India saat ini merupakan negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Nah, hal ini yang menjadi kekhawatiran untuk kita bersama, apalagi kita tahu ketika kita melakukan mudik, kita tidak tahu apa yang kita akan bawa ke kampung halaman kita. Barangkali penyakit yang di badan kita, di tubuh kita, pada akhirnya kita bawa ke kampung halaman. Dan itu akan menjadi momok menakutkan bagi keluarga kita di rumah. Nah, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menghindari hal demikian. Ya, kita sekali-sekali lah kira-kira. Kita melaksanakan lebaran sendiri di tanah rantau kita yang merantau. Nah, dan kita berharap semoga kedepannya pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan melaksanakan lebaran di tahun-tahun kedepannya bersama keluarga. Ini menarik, kenapa hari ini kita sama-sama ketahui dua pekan lalu terjadi benturan warga India. Di salah satu hotel yang berada di Menteng, kemudian diketahui terdapat puluhan warga India yang menggunakan pesawat carteran. Dan itu landas di Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana kita harus merespon ini? Pertama, sebelumnya saya sudah katakan bahwa India merupakan negara dengan tingkat kasus positif corona tertinggi di dunia. Nah, apalagi yang mereka datangi di Indonesia. Kemudian yang mereka lakukan dengan menggunakan pesawat carteran tanpa melalui prosedur negara. Olehnya pemerintah harusnya bijak dan tegas dalam menyikap masalah ini. Kenapa? Karena kita mengkhawatirkan tadi bahwa dengan kedatangan warga India, kita menerima siapapun untuk masuk ke Indonesia. Kita tidak menutup kemungkinan ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa di masa pandemi saat ini harusnya kita tegas melakukan batasan-batasan. Kunjungan wisatawan ataupun imigran-imigran dari luar negeri, hari ini pemerintah melarang tegas warganya, rakyatnya untuk melakukan mudik. Tapi ketika dibuka kran imigran masuk ke Indonesia, ini parah, ini satu masalah. Nah, harusnya pemerintah adil dalam menerapkan kebijakan peraturan. Tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Ya, banyak pemerintah melalui kementerian terkait mengatakan bahwa mereka yang berada datang dari Cina, tenaga kerja datang dari Cina untuk ke Indonesia dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan. Ada beberapa fase yang menyatakan bahwa sudah melalui prosedur yang sesuai. Oleh pemerintah menyatakan yang demikian, sesuai dengan prosedur yang sesuai. Baik itu sebelum corona melanda ataupun di masa pandemi, masa COVID-19 hari ini melanda. Menurut saya, opini atau pendapat saya pribadi terhadap masalah ini, Nah, sah-sah saja ketika pemerintah mengundang tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, tetapi melalui aturan-aturan yang dapat menghadirkan kebijaksanaan, keadilan, yang itu tidak akan memicu masalah ke depannya. Nah, sebab apa hari ini banyak opini dari tengah masyarakat yang menyatakan bahwa pemerintah seolah-olah lebih peduli kepada tenaga kerja asing dibanding tenaga kerja Indonesia. Apalagi kita tahu hari ini, di masa COVID-19 ini dampaknya terhadap seluruh sektor kehidupan manusia, itu sangat luar biasa termasuk ekonomi. Dan ekonomi akan sangat bergantung kepada dunia usaha. Nah, sedangkan kita tahu hari ini dunia usaha akibat dari dampak pandemi, banyak di antara pelaku usaha telah melakukan penutupan atau gulintikar usahanya. Nah, ini masalah. Oleh sebab itu pemerintah harus benar-benar bijak melihat masalah-masalah yang dapat, menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Pesan saya kepada pemerintah terutama dalam masalah penerapan protokol kesehatan. Nah, saya pikir sudah sangat tegas pemerintah hari ini melarang larangan mudik. Nah, itu salah satu antisipasi agar tidak terjadi lonjakan penularan COVID-19 yang semakin tinggi di Indonesia. Nah, tetapi di satu sisi perlu dipertimbangkan lagi beberapa aspek. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, salah satunya adalah soal kedatangan imigran yang dianggap tidak adil sebenarnya. Hari ini wacana ini membooming dan dibicarakan oleh masyarakat akar rumput. Bahwa kok seolah-olah pemerintah melarang kita untuk melakukan mudik. Nah, sedangkan warga negara asing dengan leluasa datang ke Indonesia dan kita khawatirkan juga apakah mereka benar-benar bersih dari wabah COVID-19 atau tidak. Nah, oleh sebab itu saya harapkan kepada pemerintah harus benar-benar bijak, sekaligus sudah tegas, tetapi perlu ada kebijaksanaan dalam menerapkan aturan-aturan tersebut. Dengan adanya larangan mudik ini, barangkali semoga saja kita sama-sama mengharapkan akan menjadi satu solusi terbaik dalam menurunkan penularan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, dan semoga saja di tahun ke depannya akan segera berlahir COVID-19. Nah, sehingga pemulihan segala sektor, baik itu sektor kesehatan, pendidikan, usaha, bisnis, dan lain sebagainya akan berjalan normal. Nah, sehingga terwujud kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan segera terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan semoga saja kita terhindar dari masalah ini. Terima kasih telah menonton!